Satu, ya Tadi sudah kita sebutkan, ya Pak Anam Menyebutkan narasumber dan juga Kenut speech kita pada malam hari ini Ya, betul sekali Bumaya Pada malam hari ini Ada tiga narasumber yang sungguh luar biasa Dan juga ada kenut speech kita yang Sungguh-sungguh super, insya Allah nanti Banyak sekali ilmu yang akan kita ambil pada malam hari ini Bukan begitu Bumaya ya Ya, betul Selanjutnya Akan saya sampaikan Susunan acara pada malam hari ini Yang pertama adalah Pembukaan Acara yang kedua, yaitu doa Yang ketiga Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya Yang keempat Sekapur siri Dari promotor kita Yaitu Bapak Alphonsus Glory Andriot Moko Yang kelima Pemaparan dari Ketiga narasumber kita Yang keenam Yang keenam Adalah materi dari Keynote speech kita Yang ketujuh Sesi tanya jawab Kedelapan refleksi dan penguatan Dan yang terakhir adalah penutup Pak Anam Bisa dipilih Secara acak Para peserta ini Yang cantik-cantik Yang ganteng-ganteng Apa motivasinya Untuk ikut acara pada malam hari ini Oke Terima kasih Saya ingin mencapai Dari luar pulau saja Mas Didi Halo Mas Didi Ini dari mana Mas Didi Bisa nyalakan Mas Didi dari mana Saya dari Flores Larentuka Oke Flores Luar biasa Mas Didi Dari Flores Bergabung pada malam hari ini Tadi perjalanannya macet Mas Didi Tidak macet ya perjalanannya ya Lancar ya Syukur puji Tuhan Lancar Pak Oke Coba Mas Didi Saya karena diperintahkan Untuk memilih salah satu peserta Untuk menyampaikan motivasinya Ikut pada malam hari ini Coba Mas Didi Minta tolong Mungkin disampaikan Motivasinya apa nih Ikut webinar malam hari ini Apa motivasinya Apa ingin cari kenalan saja Atau takut sama dosennya mungkin Atau kenapa Silahkan Mas Didi Motivasinya apa Saya ingin menggali pengetahuan Yang lebih dalam lagi Selain di Selain kuliah di kampus Maksudnya Materi lain dari Narsumber juga Sangat penting bagi saya Di pekan insidat ini Oke luar biasa Terima kasih Mas Didi Wah luar biasa ya Ingin mencari ilmu Betul ingin menggali ilmu ya Mudah-mudahan malam ini Apa yang beliau inginkan Tercapai Seperti itu ya Satu lagi Pak Anam Ada Mbak Anastasia Selamat malam Selamat malam Selamat malam Dari mana ini Mbak Anastasia Saya dari NPT Tapi sekarang tinggalnya di Malang Kuliah di mana ini Di Kanjuruan Kanjuruan ya Mbak Anastasia Apa nih motivasinya Untuk ikut acara Pada malam hari ini Ya motivasi saya Karena saya sebagai mahasiswa Saya juga ingin menambah pengetahuan Belajar dari Pengalaman-pengalaman Para guru yang sudah Berpengalaman Agar bisa menambah pengetahuan saya Supaya Saya menjadi guru Bisa Lebih bekerja keras Lebih berjuang Tanpa mengenal lelah Itu saja Luar biasa sekali Karena pengalaman adalah Guru terbaik ya Mbak Anastasia ya Baik Pak Anam Mari kita buka Acara ini Dengan bacaan Basmala Bismillahirrohmanirrohim Menginca acara yang kedua Yaitu Doa Pak Anam Baik Kita Berdoa Yang akan Dipimpin oleh Bapak Khairul Anam SPD Saya bersilakan Oke Terima kasih atas Waktu yang diberikan Saya akan memimpin Doa Sesuai dengan agama Islam Bagi yang beragama lain Monggo Sekarang yang bersilakan Untuk berdoa sesuai dengan Kejakinan masing-masing Bismillahirrohmanirrohim Allahumma Sali'ala Muhammad Wa'ala Li Sayyidina Muhammad Allahumma Sayyidil Awalina Wa'ala Hairina Wa'ala 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 Kulisah Rasulullah Ya Jum'ain Hamdasa Kirin Hamdan Na'imin Hamdan Yawafin Yamahu Bayu Khafi Majidah Ya Rabbana Lakalhamdu Kamayambahili Zalalik Majikal Karimi Wa'azimi Surah Allahumma Yahuni Ya Hamid Ya Mudu Ya Mu'id Ya Rahim Ya Wadud Dina Allahumma La'atuzikulubana Wa'adid Hadaitana Wa'abnana Miladun Karahmah Inna Ka'antal Wahab Rabbana Akina Fitun Ya Hasanah Wakil Ah Rafiasanah Wakil Anda Banar Subhanallah Rabbika Rabbil Azizat Yamaizifun Assalamun Alhamdulillah Rabbil Alamin Al-Fatiha Terima kasih Baik Itu tadi Doa Yang telah Dipimpin oleh Bapak Anam Acara selanjutnya Yaitu Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya Saya Mengimbau Agar Kepada Seluruh Peserta Untuk Ikut Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya Pak Ugot Apa Sudah Bisa Tampilkan Mungkin Raya Bersebgar Raya Bersebgar Raya Bersebgar equilib Science Pamucu Bersebbar Peserta Jangan Bersebgar selamat menikmati 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 Sudah tertera di presentasi saya Dapat juga mengunjungi blognya Pak Alfon Ada tiga itu Beliau menamatkan pendidikannya S1 Sastra Inggris S1 Pendidikan dan Keguruan Bahasa Inggris S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar Wah ini gelar S1nya ada tiga ya Dan karir profesi beliau bisa teman-teman simak di layar ya Luar biasa ya Pendulis aktif di perpustakaan nasional Ini adalah beberapa karya dari Bapak Alfon Baik cukup saya tampilkan profil dari Pak Alfon Saya persilakan kepada Pak Alfon Untuk menyampaikan sepatah dua patah kata Silakan Pak Alfon Baik terima kasih Bumaya dan Pak Koyrul Anam Yang malam hari ini bertugas sebagai host Sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera buat kita semua Salam sehat tentunya ya Yang sudah menyertai kita Patutlah kita ungkapkan rasa syukur ini Kepada Yang Maha Kuasa Karena kita masih diberikan kesempatan Untuk bisa menghirup udara segar Sehingga kita bisa bertemu di ruang maya ini Dalam keadaan sehat walafiat Yang kedua Saya ucapkan terima kasih Sedalam-dalamnya Kepada segenap panitia Yang dengan susah payah Serih payahnya Sudah menggelar pekan inspiratif Yang dilaksanakan secara daring ini Hingga pada pekan yang kelima ini Kita masih bisa menunjukkan Eksistensi kita Sebagai mahasiswa Daljab di Universitas Negeri Malang Lalu selanjutnya Terima kasih kepada Narasumber Yang sejatinya Malam hari ini Memberikan Segala Ilmu dan keilmuannya Baik dari sisi pengalaman Dan Sudut pandangnya Yang memang Kami berharap bisa Memberikan ruang inspirasi Pada para peserta yang hadir Di malam ini Tak terkecuali Terima kasih Yang tak terhingga Dan Salam hormat saya Kepada K-Not Speak Malam hari ini Dr. Roni Alim MPD Yang disela-sela Kesibukan Sudah Mau hadir Di ruang Webinar Malam hari ini Kawan-kawan semua Perlu kita ketahui Bahwa Inilah Yang sejatinya Menjadi suatu Kepanggaan Sehingga Seorang Doktor Pada malam hari ini Juga bisa Hadir Termasuk Para Peserta Yang Statusnya Baik sebagai Guru Ataupun Para mahasiswa Oleh sebab itu Saya Selaku Promotor Malam hari ini Memberikan Sepenuhnya Kepada Narasumber Dan K-Not Speak Untuk Bisa Mencurahkan Dan Berbagi Perspektif Tentang Carut-marut Pendidikan kita Yang Nantinya Memang Harapannya Malam hari ini Bisa Membuka Ruang Berpikir Kemudian Kita bisa Saling tukar Pengalaman Dan Diskusi Sehingga Arah Pendidikan Pada Abad 21 Ini Bisa Kita Lakukan Persiapannya Dimana Melalui Proses Pendidikan Yang ditempuh Para kawan-kawan Dalam BPG Daljab Menuju Atau Menjadi Guru Profesional Itu Saja Yang Bisa Saya Sampaikan Pada Malam Hari ini Kurang Lebihnya Saya Mohon Maaf Manakala Ada Tutur Kata Sikap Yang Kurang Berkenan Di hati Bapak Ibu Semua Dan Rekan-rekan Saya Akhiri Salam Inspiratif Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Kasih Bapak Alfon Atas Kata Sambutannya Berikutnya Adalah Pemaparan Dari Narasumber Kita Narasumber Kita Yang pertama Yaitu Ibu Mita Jualita Santi Selamat Malam Bu Mita Selamat Selamat Malam Bu Maya Iya Gimana Gabarnya Bu Mita Alhamdulillah Sehat Bu Iya Sehat Bu Mita Sehat Bu Mita Gimana Akhir 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 Sibuk Kayaknya Oh Sudah Selesai Mbak Sudah Selesai Oke Oke Mampu Bu Maya Boleh bisa Langsung Dimulai Bu Mita Ya Ya baik Jadi Bu Mita Ini Adalah Seorang guru Di Kabupaten Terenggale Mita Jualita Santi SPD Beliau Lahir di Terenggale Tanggal 2 Juli 1986 Dan Beralamatkan Di Kecamatan Durenan Kabupaten Terenggale Jauh ya Bu Mita Teman-teman semuanya Bisa menghubungi Bu Mita Safe nomornya Sudah tertera Di layar Nge Emailnya Juga Bu Mita Ini Menghabiskan Pendidikannya Di SDN Sumbergayam SMPN 1 Durenan Seman 1 Durenan S1 Pendidikan Bahasa Inggris STKIP PGRI Tulungagung Tahun 2008 S1 PGSDUT UPP BJJ Malang Cabang Bandung Yang lulus Tahun 2015 Bu Mita Ini Pernah Mengajar Di SDN Sumbergayam Kecamatan Durenan Kabupaten Terenggele Dari tahun 2006 Sampai 2020 Dan Sekarang Beliau Mengabdikan Diri di SDN 2 Serabah Kecamatan Bendungan Kabupaten Terenggele Dari 2020 Sampai Sekarang Betul ya Bu Mita Miknya Bu Mita Dibuka Iya Bu Baik Sudah Sudah Siap ya Bu Mita Insyaallah Siap Bu Baik Rekan-rekan Sekalian Mari kita Simak Pemaparan Dari Ibu Mita Jualita Santi Silakan Bapak 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 Narasumber Dan Host Pada Malam Hari Ini Serta Rekan-rekan Yang Bergabung Dalam Webinar Pada Malam Hari Ini Saya Akan Menceritakan Pengalaman Saya Ketika Mengikuti PPG Galjab Saya Ijin Share Screen Dahulu Saya Ingatkan Kepada Para Peserta Untuk Mematikan Mikrofonnya Agar Suaranya Tidak Feedback Ya Ini Profil Saya Dan Moto Saya Bekerjalah Dengan Hati Tenang Dan Pikiran Yang Tenang Supaya Hasilnya Bisa Maksimal Dengan Dilandasi Ibadah Supaya Barokah Ini Dari Tulisan Saya Berjudul Dengan Ketakutan Yang Mendarah Daging Mungkin Para Peserta Dengan Judul Ini Sudah Tidak Mungkin Bisa Mengartikan Ya Gimana Ketakutan Ya Saya Ketika Itu Mendapat Pengumuman Bahwa Lolos Untuk Mengikuti PBG Itu Rasanya Bahagia Sekali Bercampur Takut Takut Nanti Bagaimana Ya Yang pertama Itu Kalau Disuruh Praktek Terus Lagi Nanti Teman-teman Saya Seperti Apa Ya Mungkin Mereka Adalah Teman-teman Yang Pintar Rasa Takut Itu Terus Saya Sharing Ke Teman Yang Dulu Pernah Ikut PPG Daljak Tahun 2020 Dan Disemangati Sudah Maju Saja Nah Setelah Itu Saya Melihat Itu Pengumuman Pembagian LP Apa LPTK Saya Mendapatkan Di Universitas Negeri Malang Itu Saya Teringat Waktu 16 Tahun Yang Lalu Saya Ingin Untuk Melanjutkan Kesana Saya Apa Bilang kepada Orang Tuaku Tapi Ternyata Apa Saya Itu Kena Marah Kena Omel Dari Jam 7 Sampai Sekitar Jam 11 Malam Itu Saya Menangis Ya Seperti Itu Karena Ekonomi Jadi Tidak Bisa Nah Setelah Itu Saya Bahagia Sekali Akhirnya Cita-cita Saya Selama 16 Tahun Tidak Terasa Bisa Ikut Kuliah Di Universitas Negeri Malang Sejalan Dengan Itu Berganti Hari Berganti Saya Mengikuti Saya Ketemu Dengan Teman-teman Pertama Kali Teman-teman Itu Pinter-pinter Semua Saya Tidak Berani Mau Buka Video Saja Saya Takut Teman-teman Saya Yang Pertama Itu Saya Kenal Sekali Dengan Buneng Pak Anam Pak Alfonso Itu Bumayah Semua Kok Pinter-pinter Ya Ada Rasa Minder Itu Dari Itu Saya Apa Setiap Itu Takut Saya Tutup Kamera Saya Saya Cuma Berharap Jangan Sampai Nanti Dipanggil Dosen Karena Saya Itu Punya Apa Saya Juga Bilang Dengan Teman-teman Waktu Itu Saya Itu Dibilang Parno Juga Parno Tidak Tau Waktu Saya Kuliah Karena Saya Tidak Bisa Melanjutkan Ke Mana Ke Universitas Yang Saya Impikan Saya Hanya Kuliah Di Swasta Di Daerah Dekat Saya Di Kabupaten Tetangga Di Situ Saya Dimana Kurang Semangat Apalagi Saya Ingin Itu Waktu Itu Ingin Untuk Jurusan Matematika Karena Berdasarkan Apa Waktu Itu Dikasih Masukan Sudah Diambil Aja Bahasa Inggris Nanti Peluangnya Kedepan Banyak Saya Tidak Bisa Saya Kalau Kuliah Itu Hanya Diam Ya Gimana Teman-temannya Itu Pinter-pinter Gitu Kadang Kalau Ngomong Bahasa Inggris Aduh Ini Saya Bisa Jadi Diam Nah Selang Itu Waktu Saya Disuruh Presentasi Itu Bersama Empat Temanku Saya Itu Teman-temanku Itu Ngerti Saya Itu Tidak Beranian Semua Itu Kedepan Saya Sampai Saya Cuma Membaca Saja Itu Sampai Menangis Karena Dosen Saya Itu Dekati Saya Terus Ayo Dibaca Dibaca Itu Semakin Dia Ngomong Semakin Saya Takut Dan Menangis Itu Parmasaya Itu Terus Berlanjut Sampai PPG Ini Rasa Takutku Pun Tetap Jadi Meskipun Saya Sudah Jadi Buru Lama Tapi Saya Itu Beraninya Cuma Secara Tulis Kalau Buat Untuk Lesan Saya Tidak Berani Apat Lagi Menghadapi Orang Banyak Yang Saya Rasa Itu Orangnya Pintar Atau Lebih Dewasa Lebih Apa Itu Mesti Ada Perasaan Takut Nah Ketika Saat Itu Saya Apa Itu Dibagi Berapa Kelompok Itu Untuk Peer Teaching Itu Teman Teman Dikasih Waktu 30 Menit Itu Lebih Sedangkan Saya Itu Cuma Waktunya 15 Menit Dan Dengan Guru Pamong Dikasih Tahu Ada Tujuan Yang Tidak Saya Ucapkan Padahal Saya Itu Sudah Mempersiapkan Materi Juga Saya Siapkan Saya Paham Tapi Ketika Jantung Saya Sudah Berdebar Sudah Hilang Semua Terus Berlanjut Itu Waktu Itu Saya Dalam Laten Cuma Begini Setiap Ada Presentasi Doanya Cuma Gini Semoga Dosen Nanti Tidak Mengikuti Seperti Itu Tapi Pada Suatu Ketika Itu Waktu PPL Itu Saya Ngomong Pak Saya Itu Kenapa Ya Kok Takut Sekali Takut Waktu Mau Ngomong Itu Segerasa Mulut Saya Itu Dikunci Terus Si Dosen Saya Itu Yang Dianggap Killer Oleh Teman-teman Itu Ngomong Jangan Sampai Kamu Takut Salah Dan Jangan Pernah Takut Dimilai Salah Dari Itu Saya Mulai Berani Ngomong Ketika Apa Mau Konsultasi Saya Berani Kalau Dulu Tidak Berani Saya Cuma Tanya Pak Alfon Pak Ini Gimana RPP Saya Saya Tanya Tanya Dosen Saya Itu Saya Memberanikan Diri Karena Terpaksa Dan juga Dipaksa Terpaksa Oleh Keadaan Dan Dipaksa Dosen Saya Harus Bisa Dari Diri Saya Juga Ada Semangat Aku Harus Bisa Karena Saya Jujur Saya Tidak Bisa Namanya Ini Powerpoint Itu Saya Baru Pertama Juga Di PPG Ini Jadi Kalau Saya Setiap Malam Itu Selalu Belajar Tanya Teman Dari Youtube Saya Pokoknya Teman-teman Saya Bisa Kenapa Saya Tidak Bisa Saya 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 Tak Butuh Proses Yaitu Ketika Saya Ini Untuk Presentasi Untuk Apa Itu Saya Masih Ada Rasa Takut Di Benak Saya Tapi Dari Pengalaman Ini Semua Kemarin Saya Dengan PPG Ini Saya Bisa Sedikit Sosialisasi Bersosial Dengan Teman-teman Banyak Teman-teman Yang Mendukung Saya Sehingga Ini Saya Jadi Berani Presentasi Dan Setelah Kegiatan PPG Dajab Kemarin Saya Juga Alhamdulillah Mengikuti Laksar Nah Disitu Dari Ilmu-ilmu Dari PPG Ini Saya Gunakan Ketika Saya Mengikuti Laksar Itu Karena Ada Salah Satu Teman Saya Itu Waktu Pertama Kali Itu Tidak Bisa Membuat PPT Dan Disitu Saya Alhamdulillah Kemarin Saya Sudah Bisa Kemarin Saya Di PPG Sudah Berani Sedikit Presentasi Alhamdulillah Saya Yang Sangat Penakut Alhamdulillah Meskipun Masih 50% Saya Sekarang Sudah Berani Mengatasi Rasa Duk-duk-duk Yang Ada Di Jantung Saya Ketika Presentasi Terima Kasih Juga Buat Teman-teman Saya Dan Tak Lupa Pak Dosen Saya Yang Skiller Terima Kasih Semuanya Dan Teman-teman Terima Kasih Dan Ini Mata Saya Jangan Takut Salah Dan Jangan Takut Dinilai Salah Bekerja Dengan Hati Dan Pikiran Yang Tenang Supaya Hasilnya Bisa Maksimal Saya Kira Sudah Bumaya Baik Luar biasa Sekali Kisah Dari Bumita Ini Begitu Juga Dengan Teman-teman Yang Lainnya Saya Yakin Ada Juga Rasa Takut Rasa Khawatir Tidak Bisa Tetapi Bagaimana Cara Melawan Ketakutan Adalah Dengan Menghadapi Ketakutan Itu Sendiri Betul Ya Bumita Baik Kepada Para Peserta Jika Ingin Mengajukan Pertanyaan Kepada Ketiga Narasumber Kita Ataupun Kepada Keynote Speech Kita Silakan Nanti Semua Rekan-rekan Semua Mengetik Chat Ya Di kolom Komentar Dengan Menyebutkan Nama Asalnya Dari Mana Pertanyaannya Ditujukan Kepada Siapa Pertanyaan Akan Kita Tampung Nanti Akan Kita Seleksi Ya Pak Anam Kita Lanjut Ke Narasumber Yang kedua Ya Oke Oke Bisa Bisa Dilanjut Bumaya Baik Narasumber Kita Yang kedua Ada Ibu Purwaneng CSPD Selamat Malam Buning Selamat Malam Buning Wah Buning Ini Sudah Melebih Kelasnya Dosen Tampilannya Malam Ini Luar Biasa Smart Cool Seperti itu Bumaya Coba Perhatikan Bumaya Betul Sekali Oke Baik Saya Sampaikan Profilnya Buning Dulu Oke Silahkan Ibu Purwaneng CSPD Aku Pintar Aku Cerdas Aku Bisa Luar Biasa Buning Ini Lahir di Semarang 3 Maret 1980 Beliau Beralamatkan Di Perum PNS Bumi Kanjuruhan B514 Ngedilangkung Kepanjan Malang Jawa Timur Beliau ini Adalah Seorang guru Di SDN Satu Ngejum Beliau Mengampu Kelas 6 Ya Mutu dari beliau Adalah Never give up Today Is hard Tomorrow Will be Worse But The day After Tomorrow Will be Sunshine Luar biasa Sekali Artinya apa Ini Buning Semangat Ya Buning Artinya Bisa Mengertikan Buning Ini Ya Iya Betul Semangat Ya Buning Never give up Oke Mungkin Bisa Dipersilahkan Langsung Ini Bumaya Karena Waktu Sudah Baik Jadi Teman-teman Bisa Melihat Profil Bu Purwan Ini Ya Dari Pendidikan Dan Juga Pengalaman Beliau Banyak Ya Sebagai Fasil Narasumber Guru Berprestasi Peringkat 3 Tahun 2020 Pemateri KKG Gugu Satu Ngajum Dan Juga Fasilitator Sinaum Bareng Sukses Tes P3K Ini Adalah Riwayat Mengajar Beliau Bisa Teman-teman Baca Ya Langsung Saja Saya Persilakan Ibu Purwan Engse Untuk Memaparkan Pengalamannya Selama Mengikuti PPG Darjab Ini Silahkan Buning Baik Terima kasih Bumaya Pak Anam Atas Waktunya Saya Dapat Waktu Berapa Ini Bumaya 15 Menit Ya Buning 15 Menit Cukup Ya Pertama-tama Mari kita Panjatkan Puji Syukur Kehadiran Allah Dan Kepada Cunjungan Kita Nabi Besar Muhammad Salam Sehingga Malam ini Kita bisa Bersama Berkumpul Dalam Kegiatan Pekan Inspirasi Yang Kelima Perjalanan Pembelajaran Menjadi Guru Profesional Tak Lupa Saya Ucapkan Banyak Terima Kasih Pada Bapak Alphonsus Yang Memfasilitasi Kita Semua Dan Rekan-rekan Hingga Terserangannya Keadaan Acara Acara Ini Dan Saya Ucapkan Terima Kasih Selamat Malam Pada Bapak Dr. Roni Alim Mohon Nanti Bisa Sharing Dan Berbagi Bersama Dengan Kami Semua Jadi Ada Wawasan Yang Bisa Bermana Bermana Untuk Rekan-rekan Semua Sambil Saya Cing Untuk Share Screen Dulu Rekan-rekan Semoga Sinyalnya Bersahabat Tadi Di awal Profes Sudah Disampaikan Oleh Ibu Maya Saya Singgung Sedikit Saya Pendatang Rekan-rekan Semua Bukan Arema Asli Saya Berasal Dari Kabupaten Majiun Sudah Terlihat Maya Monitor Tolong Belum Puning Oh Belum Oh Ini Sudah Mulai Puning Sudah Sudah Baik Di awal Dari CV Saya Tadi Bahwa Saya Riwayat Mengajar Pada Tahun 2006 Itu Di Kabupaten Majiun Sampai Dengan Tahun 2015 Jadi Honorer Saya Selama 9 Tahun Ada Di Kabupaten Majiun Nah Di Sini Akan Saya Berikan Sedikit Sharing Pengalaman Dari Yang Saya Peroleh Dan Saya Lalui Selama Ini Dari Dua Kota Dan Dari Beberapa Kegagalan Saya Jangan Dicontoh Untuk Kegagalannya Rekan-rekan Dan Bapak Ibu Diambil Positifnya Saja Apa Yang Bisa Menjadi Pembelajaran Dan Motivasi Bagi Rekan-rekan Semua Nanti Jadi Di Sini Di Awal Perjalanan Saya Ketika Tahun 2006 Saya GTTD SD Negeri Sekoro Jatiga Kabupaten Madiun Saya Belum S1 S1 Situ Saya Mengajar Sambil Jalan Dengan Kuliah Selama Tahun 2006 Sampai Dengan 2012 Nah Selama Itu Ketika Ada Pendaftaran CPNS Pendaftaran Pendaftaran Itu Saya Selalu Mencobanya Berulang Kali Karena Bagi Saya Setiap Ada Kesempatan Jangan Sampai Dilewatkan Apapun Hasilnya Yang penting Kita berupaya Terlebih dahulu Nah Kemudian Ada Beberapa Pengalaman Saya Ketika Saya Waktu itu Ikut Tes Di Beberapa Kota Bapak Ibu Dan Rekan Rekan Semua Yang Pertama Di Sini Waktu itu Saya Pertama Kali Mencoba Pada Kabupaten Madiun Nah Disitu Belum S1 Saya Kemudian Gagal Kemudian Setelah D2 Karena Dulu S1 Belum Bisa Harus Transfer Atau Dari D2 Ke S1 Saya Mencoba Yang kedua Kalinya Di Kabupaten Saya Itu Menggunakan Ijasa D2 Juga Belum Berhasil Nah Setelah Itu Saya Berpikir Ketika Saya Tidak Bisa Di Kabupaten Saya Maka Saya Harus Melangkah Keluar Dari Zona Yaman Di Kabupaten Saya Saya Mencoba Di Beberapa Kabupaten Terdekat Selain Di Madiun Yaitu Yang Pertama Di Kota Nganjuk Dan Alhamdulillah Juga Belum Berhasil Kemudian Yang Ketiga Waktu Itu Di Kota Jombang Dari Periode 2006 Sampai Dengan 2015 Saya Mengalami Empat Kegagalan Termasuk Yang Terakhir Yaitu Tidak Berhasilnya Di Kota Mojokerto Dimana Di Kota Mojokerto Itu Saya Tidak Tahu Tempat Tes Dan Waktu Itu Saya Belum Paham Untuk Gimap Untuk Gimap Itu Juga Belum Ada Waktu Itu Saya Berhenti Di Perempatan Tanya Pada Pak Polisi Di Post Itu Saya Masih Ingat Dan Waktu Itu Ternyata Ketika Saya Mengambil Di Mojokerto Juga Belum Berhasil Pada Saat Di Akhir Keputus Asaan Mungkin Dari Gagalan Gagalan Kira-kira Mungkin Rekan-rekan Semua Pada Poin Ini Titik Ini Mungkin Sudah Sampai Pada Tahap Menyerah Atau Lelah Begitu Tetapi Bagi Saya Ketika Kita Melakukan Segala Sesuatunya Sampai Pada Finish Belum Habis Titik Yang Bisa Kita Capai Sebaiknya Kita Berupaya Secara Maksimal Kemudian Yang Terakhir Waktu itu Ada Info Dari Rekan Saya Dari Teman Kuliah Bahwa Di Kabupaten Malang Ada Pendaftaran Dengan Kuota Lumayan Banyak Sekitar Kalau Kurang Lebih Itu 53 Guru SD SMP Dan SMA Dan Guru SD Diambil Sebanyak 33 Di Ambang Batas Usia Saya Waktu Itu Pendaftaran Terakhir Pendaftaran Yang Kelima Saya Untuk Tes JPNS Saya Tetap Berupaya Dan Saya Yakin Jika Ini Rezeki Saya Tuhan Pasti Memberikan Jalan Jadi Ketika Yang Terakhir Di Kabupaten Malang Itu Rekan-rekan Saya Bersama Empat Teman Punya Saya Naik Travel Dan Sama Sekali Saya Tidak Paham Kota Malang Maupun Daerahnya Saya Mencoba Peruntungan Di Kota Ini Alhamdulillah Tuhan Mengizinkan Pada Kesempatan Terakhir Di Usia Saya Waktu Itu Pengumuman Desember 2014 Nah Kemudian Pemberkasan Dan segalanya Itu Selama 3 Bulan Sampai Dengan Bulan Maret Es Saya Turun Bulan April 2015 Kemudian Waktu itu Ketika Saya Menerima SK Bukan Seperti Rekan-rekan Yang Sekarang Ini Kalau Yang Dulu Kita Tidak Tahu Akan Ditepatkan Dimana Jadi Kita Hanya Manut Ovojari SK Saya Menerima SK Di Pendopo Kepanjen Ternyata Dapatnya Di Lereng Gunung Kawi Dan Saya Tidak Tahu Mana Lereng Gunung Kawi Bagaimana Kesananya Letaknya Di sebelah Mana Bagi Saya Karena Sudah Diberi Kesempatan Dan Amanah Oleh Tuhan Maka Jalan Ini Harus Saya Tempuh Apapun Caranya Dan Bagaimanapun Langkah Yang Harus Saya Lalui Nah 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 Di Sini Dan berlanjut, rekan-rekan semua dan bapak-ibu, ketika kita diwajibkan untuk mengikuti tahapan menjadi guru profesional, yaitu PPG ya, atau pendidikan guru profesional. Kalau dulu itu masih digunakan sistem PLPG, ya kurang lebih dulu portfolio awal-awal di Madiun itu saya bantu salah satu guru senior itu masih menggunakan beberapa seperti ini ya, RPP, kemudian sertifikat dan sebagainya itu dijilit jadi satu jilitan buku tebal itu tidak perlu pendidikan. Jadi hanya mengumpulkan portfolio, kemudian seiring berjalannya waktu, melangkah, kemudian menjadi perbaruan PPG, nah itu tidak sampai berbulan-bulan, kurang lebih selama 10 atau sampai 1 bulan gitu ya. Nah pada waktu itu, saya ketika ingin mengikuti langkah-langkah ke sana, tahapan ke sana, saya terganjal oleh data nomor NUPTK, karena kan syaratnya harus mempunyai NUPTK. Nah, NUPTK saya itu dari Kabupaten Madiun dan harus pindah di Sekolah Indok Kabupaten Malang. Hal ini juga tidak mudah, sehingga mendapatkan beberapa kesulitan dan melewatkan kesempatan untuk kejaring pada tahap PLPG. Mungkin volume rejeki saya, ini kegagalan yang pertama, kemudian yang kedua, kesalahan input oleh data DAPODIC ya, oleh operator saya, maka dari itu di sini mungkin pembelajaran bagi rekan-rekan semua atau mungkin adik-adik yang belum menjadi ASN, ASN, jika nanti berhubungan dengan data ataupun segala sesuatu dengan nasib, tolong di cek betul-betul ya. Jadi jangan sampai mempercayakan inputan data itu kepada orang lain tanpa kita cek sendiri. Nah ini salahnya, di sini TMT DAPODIC harusnya PNS 2016 yang dimasukkan adalah, eh harusnya CPNS 2015 dimasukkan PNS 2016 dan lewat lagi. Kemudian yang ketiga, yang ketiga, Pritas UKG kalau tidak salah 2017, ya itu kondisi yang tidak memungkinkan waktu itu saya sakit, belajar tidak maksimal, dan kegagalan yang ketiga ini menjadi pembelajaran saya untuk tidak diulang lagi untuk yang keempat kalinya. Sudah cukup ya, akhirnya yang keempat, kemarin mendapat panggilan untuk PPG bersama rekan-rekan angkatan satu, dan alhamdulillah sangat kooperatif dengan satu kelas. Di sini kita saling belajar, saling membantu satu sama lain, dan mendapatkan banyak sekali pengalaman dan pembelajaran dari rekan-rekan dengan berbagai latar belakang yang berbeda. Dan di sini saya juga banyak sekali belajar bahwa kolaborasi maupun komunikasi yang baik adalah kunci, kita menjadi sebuah kolektivitas. Karena kemarin saya juga mengikuti pekan pembelajaran ini dari notbiz kemarin bahwa konektivitas juga termasuk salah satu keperhasilan kita. Jadi rekan-rekan semua, apa sih intinya saya ceritakan dari awal sampai akhir dari kegagalan-kegagalan yang seharusnya tidak perlu dicontoh ya ini ya. Karena di sini saya mengampu pada antologi PPG yang saya tulis, saya mengambil judul atau tema di sini, Pernah Gagal Tapi Tak Pernah Habis Akal. Jadi yang saya tekankan di sini dari pengalaman saya, untuk rekan-rekan semua, kita boleh gagal, kita boleh menyerah, tetapi jangan membuat langkah kita berhenti. ya, jangan pernah membuat langkah kita berhenti. Kenapa? Masih banyak yang harus kita lalui, masih banyak yang harus kita lakukan di depannya. Apalagi jika itu menyangkut tentang masa depan dengan rekan-rekan dan bapak ibu semua. Menurut saya, kalau saya dulu GTD, yang saya tanamkan, melakukan segala sesuatu tanpa tapi dan tanpa menuntut timbalan. Karena saya 9 tahun, mungkin di tahun itu gaji Rp75.000 atau Rp150.000 itu ya sudah banyak ya. Mungkin kalau sekarang tidak ada artinya. Kemudian, yang kedua, berupa layak dengan sepenuh hati sampai di batas kemampuannya. Ini salah satu anak didik saya yang berhasil sampai dengan tingkat provinsi kemarin di Kabupaten Madiun. Kemudian ini juga anak didik saya di Kabupaten Malang dalam rangka mengikuti lomba MIPA, IPA, sampai dengan tingkat Kabupaten Malang, waktu itu diadakan di Turan ya. Dan dari pembelajaran yang saya sampaikan tadi, yang saya tekankan pada diri saya pribadi, mungkin juga bermanfaat bagi rekan-rekan sekalian ya. Jangan pernah menyerah sampai waktunya habis ya. Seperti saya tadi, ketika 4 kali gagal, kalau masih ada kesempatan yang terakhir, yang kelima, kenapa tidak saya coba? Saya mencoba peruntungan ketika saya mengingat bahwa 4 kali jatuh, kita masih bisa 5 kali bangkit karena waktu dan kesempatan tidak akan terulang kedua kali. Selagi masih ada, maka berjuangkan sampai dengan habis waktu yang Anda berikan patasannya. Dan kegagalan-kegagalan itu adalah menjadi motivasi untuk bangkit dan berhasil. Begitu ya, rekan-rekan semua. Kemudian ada satu ini ya, what yang saya ingat sampai sekarang, yang tetap memberikan motivasi kepada saya. Mungkin kalau pada tahap ASN, banyak sekali yang sudah mengatakan enak ya, jadi buruk, seperti ini, seperti itu. tetapi ketika kenyamanan sudah nyaman itu membuat Anda dan rekan-rekan semua berhenti, maka quote dari hand report ini saya baca, saya pahami, akan tidak membuat berkembang seseorang. Jadi di sini, seseorang yang berhenti belajar adalah orang yang lanjut usiam sepunyai muda atau masih remaja. Sedangkan, seseorang yang tidak pernah berhenti belajar, selamanya akan menjadi pemuda, karena pemikirannya selalu diupdate, selalu menjadi apa namanya, perkembangan zaman dan ditambah oleh pengetahuan baru-baru lagi dan dia mampu mengkondisikan, menyesuaikan dan biasanya mudah untuk menjadi seorang penggerak atau motorik di dalam lingkungannya. Jadi demikian, sedikit sharing berbagi dari saya, dari pengalaman kenapa saya tidak menyangkut PPG di sini, karena saya lihat dari pekan pembelajaran yang pertama sampai dan keempat saya amati sudah banyak rekan-rekan yang memberikan pengetahuan tentang prosedur PPG, kemudian tentang apa yang terjadi di situ, kemudian tentang suka dukanya mereka menjalani sampai dengan banyaklah sekali. Jadi di sini, saya hanya menekankan apa yang saya ambil intinya dalam pembelajaran kehidupan saya dan saya tuangkan di dalam antologi PPG yang kita susun bersama satu kelas di Angkatan 1 PPG Daljab tahun 2021 di kelas 2. Jadi demikian, semoga apa yang saya berikan sedikit ini bermanfaat dan bisa memberikan inspirasi dan motivasi bagi rekan-rekan semua. Terima kasih, selamat malam, salam belajar dan tetap berkembang, jangan takut gagal bahwa kita masih punya kesempatan yang lain. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh. Ya, rekan-rekan semuanya, itu tadi adalah pemaparan pengalaman dari Ibu Purwaning sih luar biasa. Jadi, kita jangan pernah takut gagal Nge Buning Nge. Belajar dari kegagalan. Karena keberhasilan itu adalah Ege, karena keberhasilan itu adalah milik mereka yang selalu berusaha. Betul Pak Anam? Betul sekali, Bumaya. Jadi kita masih berusaha. Kalaupun masih gagal, kita berusaha lagi sampai berhasil. Seperti itu ya. Karena seperti kata Bumaya tadi, kegagalan itu juga mendekatkan kita pada sebuah berhasilan. Oke, mungkin narasumber kita yang terakhir siapa? Bumaya. Ini narasumber kita yang terakhir ada Pak Ugut Maulana SPD. Selamat malam, Pak Ugut. Selamat malam, Bumaya. Oke, saya share ya profil dari Pak Ugut ini. sudah tampak tekan-tekan. Sudah ya. Ugut Maulana SPD. Beliau ini gimana Pak Anam? Ugut ini luar biasa sekali karena selain guru dia juga operator Kabupaten. Pasti banyak sekali pengalamannya. Iya, betul sekali. Pak Ugut ini adalah guru di SDN 2 Semampi Rejo, Kecamatan Sambeng, Kabupaten Lamongan. Ini sama dengan saya ya, Kabupaten Lamongan. Pak Ugut. Iya, kita tetanggaan ya Pak Ugut. Beda Kecamatan ya. Riwayat pendidikannya Pak Ugut di SDN 1 Wates Minangun, SLTPN 1 Ngimbang, SMA Negeri 1 Ngimbang, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo tahun 2014. Motonya Pak Ugut ini adalah jika ingin membantu, bantu saja. Entah dianggap baik atau tidak, entah dianggap tepat atau tidak, karena Tuhan lah yang akan menilai. Luar biasa, motonya Pak Ugut. Baik Pak Ugut, siap gak? Siap, Bu. Saya ingatkan kembali kepada rekan-rekan semuanya, apabila ingin mengajukan pertanyaan kepada para narasumber kita ataupun Kenut Speak malam hari ini, silakan mengetikkan di kolom komentar dengan menyebutkan nama asal dan juga pertanyaannya ditujukan kepada siapa. Saya persilahkan, Pak Ugut Maulana SPD. Silakan. Terima kasih. Sudah muncul, saya harus kerja. Belum Pak Ugut. Belum, masih. Sudah Pak Ugut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, Bapak Dr. Roni selaku Kenut Speak malam ini, Bapak Alphonsus Gloria SPD selaku promotor acara pekan inspiratif perjalanan pembelajar menjadi guru profesional rekan-rekanar sumber serta Ibu Maya dan Pak Khawirul Anam selaku host malam ini. Pertama, mari kita penjadikan puji-pujuh kuduga Tuhan Yang Maha Esa karena atas selimpahan rahmat dan hidayahnya kita masih diberi kesempatan untuk mengikuti kegiatan di malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga tetap terserah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena atas petunjuk dari beliulah kita tahu menengahat dan yang betul. Pada kesempatan kali ini tidak banyak yang saya sampaikan karena dari seperti disampaikan Bu Ning tadi dari kegiatan sesi pertama sampai terakhir ini sudah banyak yang menyinggung tentang apa itu PPG dan prosedur-prosedurnya jadi pada kesempatan kali ini saya hanya ingin sharing pengalaman saja sedikit perjalanan saya menjadi seorang guru. Tadi sudah disinggung tentang profil saya sedikit dari pemayar tadi saya SD di SD saya dulu di SDN Satu Kocinangun kemudian di SLTP Satu Ngimbang sampai 2003 di SMA Satu Ngimbang lulus tahun 2006 kemudian disini di kuliah di tahun 2010 ada jedah disini nanti saya ceritakan sedikit pengalaman saya kenapa kok ada jedah seperti itu nah lanjut ini kalau view data saya nama lengkap Ugut Maulana alamatnya di Desa Sendang Rejo Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan di nomor HP email nah sekarang saya mengajar di SD Negeri 2 Semampi Rejo Kecamatan Samping Kabupaten Lamongan saya mengajar di kelas 5 kegiatan ini adalah kegiatan untuk prolog istilahnya dari Bapak promotor kami Pak Alfonsi itu prolog untuk buku yang akan kami terbitkan di dalam dari kelas 2 PPG angkatan 1 di Universitas Negeri Malang jadi ini adalah kumpulan cerita kami dalam perjalanan menempuh PPG ini walaupun ini masih status kami masih mahasiswa dan masih istilahnya deg-degan deg-degan menunggu hasil pengumuman akhir insya Allah akan diumumkan di bulan Desember nanti di dalam buku yang akan kami terbitkan nanti tulisan saya berjudul tugasmu hanya berusaha ini sedikit kisah saya jadi perjalanan menjadi perjalanan saya menjadi guru kesempatan menempuh PPG menjadi guru profesional perjalanan saya menjadi guru tadi sudah ditampilkan saya tampilkan dan ditampilkan Bumaya bahwa tahun 2006 sampai 2010 ada jidah saya lulus SMA di tahun 2006 di tahun 2006 itu sampai 2010 itu ada perjalanan lain kenapa kok saya tidak kuliah langsung nah ini karena saya lahir dari keluarga biasa-biasa dari keluarga petani yang dianggap mampu ya cukup dianggap kurang ya cukup nah gitu jadi cukup pelan untuk sehari-hari dari keluarga yang istilahnya istilahnya kurang berpengalaman informasi itu sangat terbatas karena tinggal di desa jadi di tahun itu sebenarnya saya mendapat kesempatan biasa siswa dari SMA itu ada kesempatan biasa siswa untuk di salah satu PTN tetapi karena keterbatasan informasi kala itu HP belum ada keluarga pun yang tahu seluruh beluh pendidikan pun tidak ada setelahnya akhirnya saya tidak mengambil itu tidak mengambil kenapa karena ini patuh kepada orang tua jadi orang tua dulu itu menginginkan saya untuk ikut seleksi ke TNI jadi selama 4 tahun itu saya istilahnya bertujuan untuk membahagiakan orang tua dengan ikut keinginan orang tua karena keterbatasan informasi di kala itu jadi saya ya ini ikutlah saya lah orang tua kemudian saya berusaha tapi dengan satu syarat waktu itu Pak Bu jika nanti sampai usia saya cukup istilahnya habis untuk mendaftar ini izinkan saya untuk kuliah jadi seperti itu walaupun memang kesempatan biasiswa saya itu waktu hanya lulus SMA itu tapi jika nanti saya memang terbentur kesempatan saya habis ya saya akan berusaha untuk kuliah secara mandiri dan benar akhirnya sampai 2010 istilahnya 2009 sebenarnya 2009 usia saya sudah mentok tidak bisa untuk melanjutkan pendaftaran di TNI maupun Polri itu akhirnya saya waktu itu ditawari di SD dekat rumah untuk menjadi TNI sebenarnya di awal itu saya diminta bantuan karena ada keluarga yang oh ini si A ini ya Bapak Ugut ini Mas Ugut ini bisa sedikit tentang komputer sehingga di SD itu membutuhkan tenaga administrasi nah disitu kemudian saya diajak istilahnya ditawari bagaimana kalau ikut di SD untuk sebagai tenaga administrasi dan saya iakan selama saya di SD tersebut sebagai tenaga administrasi melihat kegiatan belajar pengajar timbul keinginan saya untuk kuliah di waktu itu sehingga oh ternyata jadi guru waktu itu saya berminat itu kuliahnya sebenarnya malah di IT mungkin guru komputer di SMA atau SMP gitu tetapi ternyata saya karena membantu di SD dan sering sekali jika ada guru berhalangan hadir saya juga sering diminta untuk mengisi jam-jam kosong sehingga saya memutuskan untuk mencari kuliah istilahnya perkulian yang istilahnya linier di SD sehingga saya mengambil S1 PGSD di Universitas Muhammad Diasidwadjo dari 2009 sampai 2014 itu saya menempuh kuliah sambil membantu di SD Satu Atas Winangun SD alumni saya sendiri saya juga membantu di situ dan menjadi honorer di situ kemudian selama perjalanan setelah saya lulus saya sudah beralih dari tenaga administrasi itu menjadi guru karena banyak dari teman-teman guru di SD Watas Winangun itu purna tugas sehingga kekurangan tenaga sehingga saya dialih fungsikan waktu itu menjadi guru karena sudah lulus S1 sehingga saya menjadi guru dan dikala itu juga masih merangkat sebagai tenaga administrasi jadi tetap administrasi saya yang bantu kemudian menjadi guru pengalaman saya menjadi guru ini ya cukup lumayan lah jadi bisa dikatakan ya walaupun memang bergelu dengan administrasi tapi ya karena memang sudah berniat menjadi guru saya terus belajar dan berusaha menjadi guru yang baik kemudian kesempatan menempuh PPG di tahun 2018 waktu itu saya masih honorer dikala itu ada kesempatan untuk ikut prites di kesempatan itu saya tidak ikut istilah tidak mengambil kesempatan itu karena kebijakan waktu itu saat prites jika lulus prites pun saya tidak akan bisa untuk ikut di PPG karena kebijakan bukan bagian negeri dan bukan yayasan GTT tidak bisa ikut PPG sehingga saya memutuskan tidak ikut nah sedangkan ternyata kebijakan dulu pernah dinas itu memberi kebijakan walaupun GTT itu diberi istilahnya diberi kebijakan diberikan SK sehingga bisa mengikuti PPG nah di saat itu di 2018 itu ada pendaftaran CPNS dan saya ikut dan Alhamdulillah lulus nah di tahun itu pula di tahun 2019 itu ada dibuka prites PPG ada kesempatan untuk ikut prites ini sehingga saya ikut dan Alhamdulillah di 2021 bisa mengikuti kegiatan PPG nah di kegiatan ini kembali lagi karena ini bentuknya perkulian dan saya untuk menjadi guru profesional ilmu yang saya punya saya kosongkan kembali istilahnya dalam PPG saya kosongkan istilahnya kosongkan gelas jika kita ingin mendapatkan ilmu baru maka kita harus mengkosongkan isi kepala kita bukan benar-benar kosong tapi kita perluas sewawasan kita jadi sehingga ilmu baru yang masuk bisa kita terima dengan baik sehingga tidak ada penolakan dari diri kita terhadap ilmu-ilmu baru yang masuk dan pada kegiatan PPG ini banyak sekali ilmu-ilmu baru terutama dari dosen dan rekan-rekan jadi banyak bantuan dari teman-teman ini kekumpakannya istilahnya kegiatannya kekeluargaannya itu ilmu-ilmu baru yang bisa saya dapatkan kemudian yang terakhir menjadi guru profesional kalau guru profesional bagi saya sendiri ini masih sangat jauh istilahnya karena saya merasa saya merasa juga belum pantas di sebuah guru profesional karena masih perlu banyak belajar banyak menuntut ilmu lagi semakin banyak pengetahuan agar bisa sedikit istilahnya memperbaiki pendidikan yang ada di Indonesia karena ya itu tadi seperti dikatakan kalau kita sudah nyaman terkadang kita itu malas apalagi dari lingkungan kita nah lingkungan kita itu biasanya pada saat PPG pada saat kuliah kita sangat semangat sekali sehingga tapi saat kembali ke habitat istilahnya kembali ke lingkungan kerja kita itu yang sangat berat bagi apakah mau dirubah muncul semangat itu ya betul ya betul seperti itu jadi ini yang saya pakai itu filosofinya semar jadi ada karakter semar itu filosofinya seperti ini dalam bahasa Jawa bergegak ugek ugek mel mel sa'ndulito langgeng bergegak itu artinya bergegak ugek ugek daripada diam bergeraklah bergerak kemana ya terus saja bergerak berupaya berkreasi ya apapun hasilnya mel mel sa'ndulito sedikit pun hasilnya kecil pun hasilnya sa'ndulito langgeng semoga itu menjadikan hal yang baik dan keberkahan untuk kita jadi walaupun sepertinya kita berhenti lingkungan kita mengajak kita berhenti kita harus berusaha untuk tetap maju tetap bergerak bergerak berusaha maju agar supaya apa yang kita ditetapkan itu bisa tercapai itu saja mungkin yang tadi seperti dimutus saya tadi saya sampaikan jika ingin membantu bantu saja entah dianggap baik atau tidak entah dianggap tepat atau tidak karena Tuhan yang akan menilai jadi jika ingin membantu jika kita rasa itu baik lakukanlah jangan menunda dan tidak perlu memikirkan apa dampaknya untuk kita baik atau tidak dengan segala pertimbangan yang ada demikian yang dapat saya sampaikan kurang lebihnya mohon maaf berakhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam anggap lumayan walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh apa yang disampaikan oleh Pak Ugut tadi teman-teman tentang apa yang kita dapatkan tetapi langkah apa yang kita lakukan setelah kita mendapatkan ilmu dari BPG ini betul begitu Pak Anam betul sekali Bumaya dan saya sedikit menambah dari apa yang Pak Ugut sampaikan tadi kalau memang mau bantu silahkan urusan dipanggap patah urusan dianggap keliru biarlah Allah yang menilai ini luar biasa sekali karena kadang kita kita itu membantu seseorang tapi kadang-kadang dikatakan salah kamu ngapain bantu-bantu itu dia yang kita maunya baik padahal penilaian manusia baik dan dunia itu adalah Tuhan yang tidak menilai kita kan seperti ini oke intinya lakukan yang terbaik Pak Anam baik rekan-rekan sekalian kami ucapkan terima kasih kepada Pak Ugut karena sudah memaparkan pengalamannya selama mengikuti PBG dan juga menceritakan pengalamannya sebelum mengikuti PBG seperti apa selanjutnya kita langsung ke keynote speech kita Pak Anam silakan disapa Pak Anam sekali kita tiba di acara puncak kita pada malam hari ini Bumaya ya dimana acara puncak ini tentunya sudah ditunggu-tunggu sama seluruh hadirin yang hadir pada malam hari ini oke kita sapa dulu Dr. Roni ya oke selamat malam Dr. Roni selamat malam Mbak Maya Mas Koirul Anam gimana kabarnya Bapak sehat ya Alhamdulillah sehat Bapak Roni sebelum memaparkan materinya izinkan saya share profil dari Bapak Roni sedikit info malam hari ini kita ada 101 lebih dan ada 46 peserta yang malam hari ini tidak bisa masuk kami meminta maaf yang sebesar-besarnya Insya Allah nanti ketika kita ada buku mungkin nanti kita akan pakai akun Zoom yang sudah premium sehingga bisa menampung lebih dari 100 peserta ini seperti itu luar biasa antusiasnya ya Pak Anam ya ya lagi teman-teman mungkin sudah tidak sabar ingin mendengarkan dari Dr. Roni ini baik teman-teman saya sampaikan profil dari Bapak Roni ini beliau adalah Sekretaris Program Studi Pendidikan Geografi betul enggak Pak Roni enggak ya betul di Universitas Kanjuruan Malang baik rekan-rekan semuanya bisa membaca CV dari Pak Roni ini dan mata kuliah yang diampu Bapak Roni ini adalah hidrologi geografi regional Asia Tenggara geografi regional dunia dan banyak sekali ini Bapak Roni luar biasa sekali Bapak Bapak bagaimana caranya membagi waktunya Bapak nyaman nyaman kebetulan jiwa dan pikiran ya Bapak ya jadi refreshing itu perlu teman-teman jadi ini bisa teman-teman lihat sendiri ya pengalaman pengalaman Bapak Roni ini luar biasa penulisan artikel pengabdian dalam jurnal ilmiah lima tahun terakhir baik baik sudah jelas rekan-rekan profil dari Bapak Roni ini langsung saja kita simak pemaparan materi dari Pak Roni silakan Pak Roni oke terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Bapak Sejahtera bagi kita semua salam sehat selalu Alhamdulillah di malam hari ini kita bisa diskusi ya saya lebih menyukai istilah diskusi ya saya bukan menggurui karena Bapak Ibu sekalian disini adalah para guru yang sudah profesional ya terima kasih saya sampaikan kepada Pak Alphonsus Glory beliau adalah rekan kuliah saya dulu ya di S1 kemudian terima kasih kepada Boss Mbak Maya Mas Koirul Anam ya luar biasa sekali dalam memandu acara kali ini kemudian narasumber 1 Ibu Mita ya dari Terenggalek kebetulan saya juga asli Terenggalek dari Kampak ya Ibu Mita dari Indurenan tadi ya kemudian narasumber kedua Ibu Ning ya Ibu Purwa Ning ya oke kegagalan adalah kesuksesan yang tertunda ya tadi banyak kegagalan tapi bukan berarti gagal tapi artinya kesuksesan yang tertunda semangat sekali ya dari pengalaman pengalaman yang disampaikan kemudian Mas Ugut ya Mas Ugut luar biasa sekali proses perjalanannya untuk menjadi guru yang profesional oke izinkan saya untuk share screen ya baik baik terima kasih Bisa terlihat Bapak Ibu Bisa Bapak Oke saya mengambil tema guru profesional dalam perspektif filsafat pendidikan abad 21 Nah ini saya akan menyamakan persepsi antara pandangan saya dengan pandangan Bapak Ibu sekalian serta rekan-rekan mahasiswa yang hadir kali ini Alhamdulillah yang hadir ada mahasiswa S1 dan mahasiswa S2 ya mahasiswa S2 jurusan pendidikan IPS Nah ini yang bergeser pergeseran paradigma di abad 21 ini kalau dulu guru itu kan diguku dan ditiru ya Tapi sekarang agak geser sedikit guru sebagai model kenapa sebagai model ibaratnya kalau model itu adalah pusat perhatian Pusat perhatian jadi guru itu harus bisa segala-galanya Tadi disampaikan dari Ibu Mita awalnya tidak bisa membuat powerpoint karena jadi guru Beliau mau belajar akhirnya bisa kelebihannya guru itu apa yang dia tidak tahu akhirnya tahu karena mau belajar intinya ya Kemudian guru sebagai satu-satunya sumber ilmu Ya kalau dulu karena belum ada teknologi informasi seperti internet dan lain sebagainya Artinya apa sumber informasi satu-satunya dari guru Tapi sekarang sedikit bergeser bahwa guru sebagai motivator dan fasilitator Jadi lebih mengarah kepada memberikan motivasi dan memfasilitasi siswa Kemudian guru hanya sebagai transfer knowledge Jadi mentransfer ilmunya kepada siswa sehingga harapannya siswa mempunyai ilmu persis apa yang dimiliki oleh guru Tapi sekarang guru harus lebih inspiratif, kreatif, inovatif dan melek teknologi Apalagi di era pandemi ini ya kita terpaksa harus menggunakan teknologi Entah itu menggunakan aplikasi Google Meet, Zoom dan lain sebagainya Artinya apa kita dipaksa karena kondisi maka kita harus bisa Guru jika zaman dahulu kalau mengajar pada saat saya jadi siswa katakanlah masih di SMP, SMA Guru selalu membawa buku kemudian ngajar persis sama seperti di buku atau textbook Tapi sekarang fungsi guru lebih mengarah kepada mengorganisasikan sumber belajar berbasis IT atau teknologi Jadi guru harus bisa segala-galanya entah itu membuat powerpoint, mengajar menggunakan media, mengajar menggunakan video dan lain sebagainya Artinya sekarang guru harus lebih melek teknologi Kemudian guru kalau dulu mendominasi pembelajaran tapi sekarang guru harus bisa kolaboratif dengan siswa Selanjutnya syarat guru profesional itu sebenarnya ada empat ya Ini berdasarkan teori Yang pertama adalah kompetensi pedagogik Kompetensi pedagogik ini adalah keterampilan guru mengelola pembelajaran Seperti bapak ibu mengikuti PPG itu adalah salah satu untuk mencapai kompetensi pedagogik Gimana di sana diajari peer teaching, diajari mengolah kelas dan lain sebagainya Selanjutnya kompetensi kepribadian Nah guru harus menjadi pribadi yang sabar, disiplin, jujur, rendah hati ya Serta berwibawa Jadi itu tidak kalah penting juga Karena kompetensi kepribadian ini adalah menjadi cermin bagi siswa Selanjutnya kompetensi sosial Kompetensi sosial ini adalah keterampilan berkomunikasi, bersikap, dan berinteraksi Entah itu dengan siswa, dengan guru, atau dengan lingkungan masyarakat sekitar Artinya sosial kita harus baik Yang terakhir baru bisa dikatakan profesional Karena guru profesional itu harus mampu menguasai materi, konsep, serta menguasai teknologi Di era sekarang kan teknologi ya Jadi materi harus dikuasai, serta memahami konsep Nah itu ya Selanjutnya Karakteristik pembelajaran abad 21 Yang pertama adalah kolaborasi siswa dengan guru Berorientasi H.O.T. Hiker Order Thinking Skill Kemudian mengintergasikan ITC, ICT, Information and Communication Technology Mengembangkan keterampilan abad 21 Apa keterampilan abad 21? Abad 21 atau di revolusi 4.0 itu adalah berbasis IT atau teknologi Sekarang siswa-siswi bapak ibu yang diajar itu lahir di era milenial Anak milenial itu cepat memahami teknologi Itu cirinya ya Berbeda dengan sebelum milenial Ada kita masih sulit untuk memahami teknologi Apalagi mengaplikasikan dalam pembelajaran Kesulitan Kemudian mengembangkan literasi Literasi ya Budaya membaca Budaya Apa Memahami Banyak membaca Banyak membaca jurnal dan sebagainya Itu literasi Jadi semakin banyak kita membaca Maka informasi Semakin banyak pula yang kita dapat Kemudian penguatan pendidikan karakter Karakter apa yang ditanamkan? Karena pendidikan karakter ini fondasinya ada di sekolah dasar Karakter jujur, bertanggung jawab, dan lain sebagainya Nah ini saya akan menyamakan persepsi Kita sebagai guru profesional harus bisa memahami konsep ya Jadi kedudukan model pembelajaran dalam perspektif filsafat pendidikan Nah konsepnya yang pertama adalah paradigma pembelajaran Paradigma pembelajaran itu adalah cara pandang Atau aliran psikologi Jadi kita di dunia pendidikan itu masih meminjam ilmu dari psikologi Yaitu kedudukannya Paradigmanya Cara pandangnya misalnya siswa yang aktif berarti Aliran psikologi yang kita pakai adalah Behaviorisme Ini metode pembelajaran zaman dahulu Jadi gurunya selalu aktif Siswanya mendengarkan Kalau bahkan ada siswa yang ramai itu Dia membawa rotan misalnya ya Jadi siswanya harus nurut sama gurunya Tetapi kalau paradigmanya konstruktivistik Berarti memberikan keleluasaan kepada siswa untuk mengkontruk cara belajarnya sendiri Nah elektif ini artinya memilih yang terbaik Bukan berarti pendekatan berkaristik itu jelek Bukan berarti pendekatan konstruktivisme itu jelek Tapi tergantung kebudayaan kita Secara psikologi kita berceramah di depan siswa lebih dari 20 menit Maka selebihnya akan membosankan Maka dengan itu kita harus pandai-pandainya mengkolaborasikan Kemudian yang kedua adalah pendekatannya Pendekatan itu ada Expositorik Guru aktif Ada inquiry Siswa aktif Kalau sekarang adalah kolaboratif Jadi tidak hanya gurunya yang aktif Begitu pula sebaliknya Tidak hanya siswanya yang aktif Tapi bagaimana bisa mengkombin Antara guru dan siswa Sehingga menghasilkan pembelajaran yang kolaboratif Yang ketiga Strategi Apa itu strategi? Strategi itu Cara kita untuk menyampaikan materi Ada ceramah, tanya jawab, konsep, entertainment, diskusi, kerja kelompok, rule playing, simulasi Kemudian ada inquiry, brainstorming, creative thinking, dan lain sebagainya Itu strategi Ya Selanjutnya Ada model pembelajaran Nah ini yang Bapak Ibu harus Bisa memanfaatkan beberapa model pembelajaran Cirinya model pembelajaran itu ada sintak Sintak itu adalah langkah-langkahnya Ini contoh Ceramah Itu ada langkahnya Yang pertama membuka pelajaran Langkah kedua menjelaskan Langkah ketiga menutup pelajaran Itu ceramah misalnya Terus kemudian diskusi Ada langkah satu membuka pelajaran Langkah dua membagi kelompok Langkah tiga membagi masalah Langkah empat laporan kelompok Langkah lima umpan balik Dan penutup pelajaran Dan seterusnya Itu hanya contoh Cirinya model itu ada sintak Atau langkah-langkahnya Nah itu model Dan banyak sekali model pembelajaran Yang Bapak Ibu bisa gunakan Ketika mengajar Supaya siswa tidak jenuh Jadi bagaimana guru mampu Menguasai kelas Mampu meramu pembelajaran Supaya siswa tidak jenuh Sehingga pembelajaran sangat bermakna Nah berikutnya adalah metode Apa itu metode? Metode itu cara bagaimana guru Menyampaikan informasi pembelajaran Metode juga bisa ceramah Diskusi, tanya jawab Kerja kelompok, eksperimen, drill Metode drill Biasanya yang dipakai ketika sudah Kelas akhir Entah itu kelas 6 Kelas 3 SMP, SMA Mau ujian Nah itu metode drill yang digunakan Karena ini yang paling efektif Jadi drillnya itu dikenalkan soal-soal Dan lain sebagainya Sehingga dia ketika menghadapi soal Dia dengan terbiasa Menjawab soal Nah selanjutnya Tekniknya yang paling terakhir itu adalah Teknik Teknik itu lebih spesifik Teknik Merupakan kemampuan individu Guru Kemampuan individu guru ya Dalam mengaplikasikan metode Misalnya Variasi metode ya Ceramah Plus tanya jawab Penggunaan media Misalnya ketika ceramah Menggunakan peta Menggunakan video Misalnya kita belajar tentang banjir Misalnya di SD itu ada materi banjir Ya kita tampilkan video banjir Kita tampilkan foto-foto banjir Dan lain sebagainya Sehingga siswa melihat apa yang dia Lihat Sehingga dia mudah memahami Berbeda dengan dulu Kalau ceramah Misalnya menerangkan Banjir adalah Nah dia cuma merabar apa Berangan-angan di pikirannya Nah itu harus dituangkan dalam media Entah itu gambar, peta, ataupun video Sehingga dia lebih kontekstual Berikutnya pencintaan suasana Misalnya ceramah diselingi humor Biasanya guru yang suka humor itu disukai siswa Suka humor Suka bercanda Tidak Tidak Apa ya Tidak Galak Sangat Apa ya Perhatian sama siswa Sehingga Misalnya ada siswa yang tidak suka sama pelajarannya Tapi dia tetap masuk kelas Karena minimal suka sama gurunya dulu Nanti baru suka sama pelajarannya Nah Kalau kita Simpulkan Maka Kedudukan Model pembelajaran Yang di awal tadi Saya singkat menjadi PPSMMP Paradigma Pendekatan Strategi Model Model metode teknik Jadi bagaimana kita Mengkolaborasikan Supaya tidak terbalik Ya Antara metode dan model Supaya bisa membedakan Mohon maaf Bapak Rony Ini share screennya belum terpindah Dari slide ke satu tadi Baru slide yang pertama tadi Oh gitu Sebentar Oke nanti saya share aja materinya ya Siap Sekarang Silahkan Yang ingin Berdiskusi Atau bertanya Kita lebih mengarah Kepada Sharing Oke silahkan Kebetulan materinya Sudah selesai Baik Terima kasih Bapak Rony Atas pelaparan materi Yang luar biasa Kita buka Sesi tanya jawab Gak Pak Anam Ya Terima kasih Sekarang-kurang Buka Tanya Bu Nanti Dibasakan satu aja Kalau ada Baik Ini dari Saudara Resa Khoirul Catur FND Mahasiswa Unikama Fakultas Ilmu Pendidikan Prodi PPKN Pertanyaannya Ditujukan Kepada Bapak Khoirul Anam Kepada Pak Anam ya Mengenai Menjadi guru Yang profesional Menerapkan Sifat-sifat Yang religius Dan menerapkan Sifat-sifat Apa saja Selain itu Jadi Selain Religius Itu Sifat apa saja Bisa Dijawab Pak Anam ya Ini tadi mungkin Salah alamat ya Mungkin ya Pertanyaannya Harusnya Ke Parod Yang lebih Salah alamat Kita berdiskusi Jadi Bebas Pak Anam Silahkan Dijawab Pak Anam Jadi selain Religius Kalau menurut saya Menurut Omar Hamalik Dan Apa namanya Martinis Yamin Di bukunya Tahun 2009 Itu disebutkan Bahwa ada Delapan Kriteria Untuk menjadi Seorang grup profesional Yang pertama Adalah memiliki Bakat sebagai Seorang guru Yang juga Memiliki Keahlian yang baik Dan terintegrasi Terus yang keempat Memiliki mental Yang sehat Lalu yang kelima Berbadan sehat Terus yang keenam Memiliki pengalaman Dan pengetahuan Yang luas Terus guru Juga sebagai manusia Harus berjiwa Pancasila Terus yang kedelapan Guru adalah Seorang warga negara Yang baik Artinya Kalau menurut Omar Hamalik Ini Saya lihat Sudah mencakup Kompetensi Ada empat kompetensi Itu ya Kompetensi Profesional Kompetensi Pedagogik Kompetensi sosial Apa lagi satu lagi Profesional Pak Anam Ya Profesional sudah Ada empat Kompetensi guru Lupa saya Pedagogik Kepribadian Sosial Dan juga profesional Oh ya itu Ya itu saja Mungkin nanti Dokter ini Bisa Menambahi Karena seharusnya Pertanyaan ini Ke materi Bukan Tihos ini Pertanyaan Pertanyaan Luar biasa Ditujukan kepada Pak Anam Yang pertama Dari jawaban Bapak Anam Tadi Kami ucapkan Terima kasih Bagaimana Saudara Resa Koirul Catur FND Apakah masih ada Di dalam Meet Silahkan dibuka Meetnya Mas Resa Iya Bu Bagaimana Jawaban dari Pak Koirul Anam Apakah Sudah puas Puas Bu Ada Yang ingin ditambahkan Tanggapannya Mas Resa Seperti apa Baik Itu tadi Jawaban dari Bapak Anam G Bahwa Menjadi seorang Guru yang profesional Itu harus Memiliki Kompetensi Yaitu Pedagogi Kepribadian Sosial Dan juga Profesional Kita Lanjutkan Apakah Ada yang mengangkat Tangan ini Silahkan Onggo yang ingin bertanya Bisa Raise hand ya Ya Baik kepada Narasumber Ataupun Kepada Can't speak Kita malam hari ini Ini Ada Bu Yamini Selamat Malam Ibu Silahkan Dibuka Meetnya G Ibu Dari mana Ibu Saya Dari Malam Saya Hanya Ingin Ber Bukan Bukan Bertanya Sebetulnya Hanya Sikit Menambahkan Apa yang Dikatakan Tadi Oleh Pak Koirul Anam Sebagai Guru Profesional Harus Menguasai Tiga Empat Kompetensi Sekarang Ditambahkan Lagi Ada Produk Baru Dari Kementerian Yaitu Guru Penggerak Yang Ini Mungkin Baru Baru Ya Tapi Dasarnya Dalam Pendidikan Itu Sekarang Lebih Condong Kemurid Jadi Memberi Kemerdekaan Sepenuhnya Kepada Anak Jadi Seorang Guru Diharapkan Tidak Memaksakan Kehendak Lagi Kepada Seorang Anak Lebih-lebih Untuk Anak Sekolah Dasar Pada Awalnya Sekolah Dasar DTK Itu Yang Kita Pelajari Adalah Ini Mungkin Untuk Adik-adik Yang Masih Mahasiswa Kebetulan Saya Juga Mahasiswa 2S2 Mahasiswanya Pak Rony Jadi Di sini Kebetulan Saya Juga Berbagi Pengalaman Saja Kebetulan Saya Juga Mengitu Program Ini Jadi Yang Tadi Saya Dengarkan Semuanya Itu Saya Mendengar Bagaimana Dari Buning Bu Yang Dari Terenggalek Tadi Sebetulan Saya Dari Terenggalek Bagaimana Mereka Pak Ugut Mencapai Prestasi Sampai Sekarang Itu Tak Luput Dari Niat Dan Keinginan Masing-masing Jadi Jadi Saya Saya Hanya Ingin Pada Anak 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 Yang Masih Muda Muda Ini Genggamlah Cita-cita Sebagai Guru Dan Berikan Semua Kasih Sayang Seperti Orang Tua Kepada Anaknya Tanpa Berbedaan Apapun Mari Bergandeng Tangan Bergerak Bersama Menuntaskan Pendidikan Yang Ini Sekarang Ini Masih Dalam Banyak Problem Karena Banyaknya Anak Yang Los Yang Kehilangan Budi Pekeri Mereka Selama Daring Itu Betul-betul Hilang Jadi Mari Kita Bersabar Itu Yang Pertama Bergandeng Tangan Meridik Mereka Menanamkan Karakter Yang Baik Agar Mereka Mencapai Prestasi Sesuai Dengan Kemampuan Mereka Bukan Paksaan Seorang Guru Tapi Betul-betul Kemauan Dari Diri Anak Memunculkan Itu Yang Ingin Kita Bersama Munculkan Jadi Sekarang Masih Ada Banyak Guru Yang Memaksakan Misalnya Kamu harus Menghabiskan Materi A Padahal Ini Tidak Boleh Lagi Ini Yang Saya Sampaikan Jadi Jadilah Guru Yang Mencintai Anak-anaknya Dengan Sepenuh Hari Itu Saja Sambar Saya Kalau Sudah Mencintai Sepenuh Hari Itu Adalah Guru Profesional Yang Memberikan Seluruh Waktunya Untuk Murid Itulah Guru Profesional Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Bu Yamini Atas Tanggapannya Jadi Kita Sebagai Seorang Guru Harus Betul-betul Memahami Karakter Peserta Didik Kita Jadi Kita Harus Membuat Mereka Nyaman Bagaimana Agar Mereka Sayang Sama Kita Seperti Mereka Menyayangi Orang Tuanya Begitu Pak Rony Betul Sekali Luar Biasa Bu Yamini Konsepnya Adalah Merdeka Belajar Untuk Sekarang Jadi Berpusat Kepada Murid Kita Membebaskan Kepada Siswa Kita Mereka Berpendapat Mereka Ingin Berkreasi Kita Harus Menghargai Baik Pak Anam Siap Am Maya Ya Apakah Ada Yang Raisen Lagi Ini Ini Ada Di Ada Di Kolom Komenter Tadi Mas Eduardus Kopah Mahasiswa Universitas PGRI Kanjuruan Malang Fakultas Ilmu Pendidikan Geografi Bertanya Kepada Buning Ya Pertanyaannya Motivasi Apa Terbesar Ibu Sampai Membuat Ibu Bisa Kuat Dan Tidak Menyerah Baik Oh Sudah Dijawab Ya Sama Buning Di kolom Komentar Mas Eduardus Sudah Puas Ya Dengan Jawabannya Buning Sudah Ibu Baik Pak Anam Oke Ini Ngomong-ngomong Yang Ditanya Pak Rani Kok Belum Ada Padahal Harusnya Tari Beliau Sungguh Luar Biasa Sekali Iya Betul Sekali Sebuah Paradigma Menuju Guru Pembelajar Sebenarnya Seperti itu Di abad 21 Ini Mungkin Kalau boleh bertanya Mungkin Saya sendiri Saya pribadi Ini Ada sedikit Undek-undek Melihat Kondisinya Sekarang Apa juga Yang disampaikan Bu Yamin Tadi Itu Sungguh-sungguh Realita Ada Banyak Mahasiswa Banyak Siswa Yang Memang Sudah Kehilangan Karakternya Padahal Di Zaman Dulu Ketika Kita Masih SD Mungkin Pak Ini Masih SD Bumaya Masih SD Kita Begitu Santun Kepada Guru Sehingga Seolah-olah Guru Itu Orang Yang Luar Biasa Bagi Murid Dan Orang Yang Harus Dihormati Ketika Bergeser Semakin Kesini Saya Melihat Memang Agak Budaya-budaya Itu Agak Mulai Berkurang Ketemu Guru Seolah-olah Ketemu Temannya Biasanya Salim Jadi Tos Seperti Itu Dan Sebagainya Apakah Ini Juga Merupakan Efek Daripada Abad 21 Atau Memang Ini Sudah Zamannya Seperti Beberapa Hal Tadi Yang Siswa Kalau Dulu Harus Diam Harus Murut Gurunya Bawa Merotan Tapi Sekarang Siswa Harus Atif Itu Karena Sudah Zamannya Apakah Etika Seperti Seperti Tergeser Tergeser Oleh Zaman Dan Memang Sudah Seperti Itu Atau Faktor Apa Yang Kiranya Bisa Mempengaruhi Itu Mungkin Bisa Sedikit Berikan Kami Wawasan Seperti Terima kasih Terima kasih Pak Kuali Anam Memang Itu Realita Yang Terjadi Saat Ini Berbeda Jauh Dengan Zaman Kita Dahulu Dengan Seiringnya Perkembangan Zaman Dan Teknologi Yang Semakin Canggih Maka Jujur Saja Tidak Hanya Siswa Kita Saya Contohkan Dalam Keluarga Saya Ada Anak Saya Ada Teman Teman Anak Saya Sekarang Itu Sudah Mulai Apa Ya Gemar Dengan Main Game Main Game Menggunakan HP Akhirnya Apa Dia Banyak Bermain Di Main Lain Sebagainya Itu Akhirnya Menimbulkan Sifat Apatis Sifat Apatis Anti Sosial Sehingga Nilai Sosialnya Semakin Tergerus Nah Berbeda Dengan Zaman Dahulu Dulu Zaman Saya Kecil Mainannya Bukan HP Tapi Main Di Sungai Main Di Apa Intinya Berdampingan Dengan Alam Memang Pada Intinya Seiring Perkembangan Zaman Dan Ada Budaya Yang Mulai Tergeser Tetapi Kita Sebagai Guru Harus Bisa Mengelola Anak-anak Kita Entah Itu Dalam Keluarga Maupun Di Kelas Teknologi Bukan Satu-satunya Apa Ya Sebagai Candu Tapi Teknologi Sebagai Alat Jadi Ketika Kita Butuh Baru Kita Gunakan Ketika Tidak Jangan Sampai Kita Dimanfaatkan Oleh Teknologi Indonesia Sebagian Besar Tingkat Konsumerismenya Sangat Tinggi Dia Bangga Kalau Bisa Membeli HP Yang Paling Canggih Tapi Dia Tidak Jarang Yang Berpikir Bagaimana Bagaimana Kalau Saya Ini Bisa Menciptakan Sesuatu Padahal Banyak Sekali Hal-hal Yang Kita Bisa Ciptakan Misalnya Daur ulang Dari Sampah Dan Sebagainya Kita Jual Jadi Bahan Kerajinan Yang Sangat Bernilai Tinggi Kemudian Kita Jual Baik Secara Online Maupun Offline Itu Lebih Bermanfaat Jadi Tugas Kita Apa Yang Saya Katakan Tadi Tugas Guru Tidak Hanya Mentransfer Ilmu Tapi Lebih Kepada Inspirator Motivator Sehingga Siswa Bisa Mendapatkan Pengalaman Pengalaman Dari Guru Yang Yang Didapat Seperti Tadi Pengalaman Pengalaman Bapak Ibu Banyak Sekali Yang Gagal Kemudian Bangkit Lagi Maknanya Dimana Maknanya Memaknai Kehidupan Ini Bagaimana Kita Bisa Memberikan Sesuatu Kepada Orang Lain Kepada Siswa Kepada Lingkungan Sekitar Kita Sehingga Semuanya Bermakna Mungkin Itu Pak Pak Koirul Anam Mungkin Ada lagi Silahkan Mungkin Saya Bisa Menambahkan Sedikit Ini Dari Pengalaman Saja Betul Saat ini Para Seswa Bukan Sd Tapi Sudah Sma Juga Sudah Bahkan Mahasiswa Sudah Kehilangan Lodge Learning Dan Lodge Collector Ini Ini Memang Disebabkan Karena Kodrat Zaman Yang Ini Menurut KHD Kita Kembali Saja Ini Memang Akan Terjadi Dan Betul Terjadi Saat Ini Tugas Seorang Guru Sekarang Adalah Menuntun Karena Anak Itu Bukan Kertas Putih Tetapi Anak Itu Sebetulnya Terlahir Sudah Ada Coretan Yang Tidak Jelas Artinya Sudah Tercoret Dari Awalnya Dan Tugas Guru Hanya Menimbulkan Coretan Itu Menjadi Tulisan Nyata Jadi Menuntun Bukan Merubah Karakter Karena Karakter Tidak Akan Bisa Dirubah Tapi Dituntun Agar Anak Tersebut Di Jalan Yang Benar Tidak Dengan Kekerasan Yang Pertama Sudah Pernah Saya Katan Tidak Dengan Kekerasan Karena Ini Semua Pernah Saya Alami Sebagai Seorang Guru Ada Murid Saya Yang Sangat Super Super Dan Pernah Akan Dikeluarkan Dari Sekolah Waktu Itu Saya Minta Diberi Kesempatan Tiga Bulan Jika Tiga Bulan Saya Tidak Bisa Silahkan Anak Ini Keluar Dan Selama Tiga Bulan Saya Tidak Pernah Memberi Kekerasan Misalnya Menghukum Tidak Pernah Saya Ajak Sering Anak Ini Saya Ajak Sering Saya Tanya Apa Yang Terjadi Di Rumah Bagaimana Keadaan Keluarganya Apakah Dia Di rumah Diberi Waktu Disayang Dan Dari Sini Saya Mengetahui Bahwa Anak Ini Ternyata Terlalu Dimanjakan Jadi Semua Kebutuhannya Sudah Terpenuhi Dia Ada Pembantu Dan Orang Tua Tidak Pernah Menanyakan Apa Kegiatan Anak Ini Di Sekolah Akhirnya Anak Ini Mencari Mencari Apa Namanya Biar Dia Itu Diperhatikan Mencari Perhatian Dan Untuk Sekarang Ini Memang Masa-masa Anak Mengalami Mengalami Perubahan Daring Daring Yang Satu Tahun Penuh Hampir Dua Tahun Anak Anak Hanya Pegang Alat Elektronik Jadi Mereka Bertemu Guru Pun Hanya Online Seorang Guru Tidak Bisa Memberi Secara Langsung Mengawasi Secara Langsung Hanya Orang Tua Kadang Orang Tua Pun Semua Bekerja Ini Yang Kami Alami Jadi Anak Itu Di Rumah Sendirian Kadang Jadi Hanya HP Kadang Ditanya Sudah Mengerjakan Tugas Jawabnya Sudah Ternyata Dia Hanya Main Game Ini Memang Kenyataannya Pak Rony Jadi Ini Sudah Betul-betul Terjadi Tetapi Seorang Guru Tidak Kurang Akal Ini Jadi Apa Kesenangan Anak Tersebut Kita Belokkan Saja Kalau Anak Tersebut Senang Game Kita Bicara Anak Itu Tentang Game Seorang Guru Pun Bisa Menjadi Murid Jadi Rubah Menjadi Seorang Guru Adalah Segalanya Tidak Murid Bisa Menjadi Seorang Guru Bagi Guru Tersebut Ini Saya Lakukan Juga Saya Tidak Mengerti Game Saya Belajar Tentang Game Supaya Bisa Berkomunikasi Dengan Murid Saya Saya Tidak Bisa Catur Saya Belajar Main Catur Dari Murid Saya Dan Ini Secara Perlahan Menimbulkan Kepercayaan Anak Tersebut Kepada Seorang Guru Ini Yang Kita Perlukan Saat Ini Agar Lost Karakter Ini Kembali Muncul Lagi Dan Anak Anak Tidak Akan Lost Karakter Tapi Ini Harus Secara Perlahan Merubah Paradigma Guru Agar Guru Tidak Guru Bukan Segalanya Ini Yang Terpenting Guru Bukan Segalanya Kita Guru Seorang Guru Harus Berganding Dengan Dengan Murid Dengan Wali Murid Ini Yang Kita Lakukan Ketika Murid Murid Sudah Mulai Lost Karakter Jadi Secara Perlahan Kita Raih Mereka Dalam Pelukan Kita Dengan Secara Apapun Kalau Perlu Kita Belajar Apa Yang Mereka Sukai Jadi Mereka Cerita Game Ya Kita Ikut Game Itu Yang Saya Lakukan Dan Ini Mulai Terasa Ada Perubahan Sedikit Demi Sedikit Tentang Kehilangan Karakter Terima Kasih Pak Rony Dan Semuanya Ini Terima Kasih Bu Yamini Jadi Kita Harus Menjadi Sahabat Untuk Murid Kita Begitu Baik Baik Ini Kita Beri Kesempatan Satu Penanya Lagi Pak Anam Teman Teman Yang In Pertanya Dipersilakan Saja Mumpung Masih Ada Master Master Di Ada Yang Angkat Tangan Pak Anam Kalau Di Monitor Saya Belum Mas Didi Kelen Oh Ya Selamat Malam Mas Didi Selamat Malam Baik Mas Didi Ingin Bertanya Kepada Bapak Rony Atau Narasumber Kita Saya Mau Bertanya Kepada Narasumber Ketiga Bapak Kugut Maulana Baik Silahkan Saya Mau Tanya Tentang Tadi Saya Dengar Pernyataan Bahwa Jika Kita Mencapai Ilmu Baru Kita Juga Harus Menposongkan Kembali Otak Akan Tapa Menerima Ilmu Baru Jadi Pertanyaan Saya Begini Bagaimana Dengan Apa Otak Yang Telah Menerima Dan Menampung Ilmu Sebelumnya Ilmu Sebelumnya Itu Di Kemana Kan Bapak Baik Ilmu Sebelumnya Juga Penting Sebenarnya Oke Terima 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 Yang saya maksudkan di sini ya, jadi maksudnya kita kosongkan isi kepala atau kosongkan gelas itu, bukan benar-benar itu kita hilangkan gitu ya. Jadi biasanya kan gini, kalau kita di awal sebelum mempelajari ilmu baru atau mendalami ilmu baru di perkuliahankah, di seminar-seminar, di jiklah-jiklah, itu kalau kita masuk atau memulainya dengan kita merasa bisa, saya sudah bisa, saya sudah tahu, itu akan sulit bagi kita untuk menerima materi-materi atau ilmu-ilmu baru yang akan kita dapat. Jadi semisal seperti ini, kita mengetahui suatu konsep misalnya, kemudian di dalam perkuliahan kita, di dalam istilahnya di klat kita, webinar atau semacamnya, seminar dan kawan-kawannya itu, ada konsep yang mungkin kita rasa tidak sesuai dengan apa yang sudah kita miliki. Nah, yang pertama makanya saya bilang, kita kosongkan gelas dulu, kita terima, kita tampung dulu, kita olah dulu ilmu itu. Nah, jika memang dirasa perlu, kita bisa diskusikan itu kepada dosen kita, pemateri atau narasumber-narasumber tersebut, sehingga semakin banyak perbendaraan ilmu di kepala kita, di otak kita, dari banyak konsep dan banyak pengertian yang kita dapatkan. Jadi misal ada satu pemahaman kita, yang telah kita dapat sebelumnya, ada pemahaman baru tentang hal tersebut, tetapi memiliki pengertian atau konsep lain yang mungkin agak bertenangan. Kalau kita menolak dari awal, maka otomatis kita hanya akan mempercayai satu yang sudah kita dapat lebih dulu itu tadi. Sedangkan ilmu itu, sifatnya itu selalu berubah sesuai perkembangan. Yang dulunya mungkin ini yang paling benar, ini yang paling baru, ternyata di kemudian hari ditemukan lagi teori yang lebih baru lagi dan mendekati kebenaran selanjutnya. Nah, itu tadi. Jadi ilmu terus berkembang, pengetahuan terus berkembang. Jadi jika kita sudah mendapatkan satu konsep dan ternyata ada konsep baru, kalau kita tidak mau mengosongkan, bukan benar-benar kosong dan dihilangkan ya, Mas Jidin. Jadi istilahnya saya mengistilahkan kosongkan gelas, supaya kita bisa menampung dulu dan mengolahnya. Misal teori tentang planet, dulu awalnya sembilan kita terimanya. Kita terimanya. Kemudian ada yang dihapus. Kemudian yang terakhir sekarang berapa? Tiga belas kalau tidak salah. Atau mungkin ada update lagi. Yang terakhir saya terima itu tiga belas. Ada ke planet kerdil, Pluto, dan ada beberapa planet lagi, baru. Nah, itu kalau konsep-konsep itu kita yang dari awal loh, bukannya cuma sembilan. Nah, kalau kita hanya terima dari apa yang kita terima di awal dan tidak mau menerima konsep baru dan tidak mau mengolah dan mencari pembaruan tersebut, maka kita akan menjadi kaku, istilah, dan menjadi orang yang kolok. Begitu. Terima kasih, Mas Didi. Mungkin ada tanggapan. Baik, terima kasih, Pak Ugut, atas jawabannya. Jadi, ilmu pengetahuan itu terus berkembang. Kita harus mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Karena ilmu pengetahuan itu sifatnya... Bagaimana, Pak Anam? Dinamis. Sifatnya, dinamis. Iya, dinamis ya. Bagaimana, Mas Didi? Siap, penjelasan ulang, Pak Ubud. Mas Didi sudah jelas, di Flores ini jam berapa di sana, Mas? Jam 9.4 menit. Sama ya, di Malang apa di Flores itu? Di Malang, Pak. Oh, di Malang ya, dari Flores ya. Oke, Rumah ya, mungkin? Baik, untuk sesi tanya-jawab, kita tutup ya, Pak Anam ya. Karena waktu juga sudah malam. Baik, rekan-rekan sekalian. Kami ucapkan terima kasih atas pertanyaan dan juga tanggapan dari rekan-rekan sekalian. Dari para narasumber dan juga keynote speak kita malam ini. Tiba saatnya sesi refleksi dan penguatan. Saya persilahkan kepada Bapak Roni untuk memberikan refleksi acara kita malam hari ini. Silakan, Pak. Oke, terima kasih. Kita sebagai pendidik atau guru selalu menerima perubahan ya. Terutama perubahan kurikulum di negara kita ya. Karena kurikulum selalu mengalami perubahan, kita harus selalu mengikuti. Kalau di sekolah itu ada guru penggerak, tapi kalau di kampus, di universitas ada merdeka belajar. Jadi konsep merdeka belajar itu memberikan keleluasaan kepada mahasiswa untuk memilih mata kuliah. Baik itu lintas jurusan di dalam universitas ataupun lintas jurusan di luar universitas. Nah, mungkin itu yang saya sampaikan. Terima kasih. Selalu jaga kesehatan, salam sehat, dan terus belajar dan belajar. Terima kasih. Terima kasih, Bapak Rony. Satu lagi ya, Pak Anam. Dari peserta ini, kesannya dengan acara ini seperti apa? Silakan dipilih, Pak Anam. Oke, akan saya pilih dari peserta. Ahmad Maulana Putra. Halo, Mas Ahmad Maulana Putra. Bisa mendengar kami. Itu rekan saya, Pak Anam. Oh, kebetulan rekannya buning ya. Halo, Pak Ahmad. Kayaknya sudah... Yang lain, Pak Anam? Satu lagi. Bu Aning, Bu Aning Faidatul. Bu Aning bisa mendengar kami. Kita cari yang lain, kalau gitu. Bu Desita Indriani. Nampaknya kok sudah mulai tertidur semua ya. Gantung mungkin, Pak Anam. Pak Heru Santo, Pak Heru Santo. Pak Heru mana, Pak Heru? Pak Heru? Bu Nani. Bu Nani, ada Bu Nani. Mohon bantuannya, Bu Nani. Refleksi malam hari ini. Ini ada Bapak. Nari Iren. Selamat malam, Bapak. Ya, selamat malam. Baik, Bapak. Bagaimana kesannya dengan acara webinar kita malam hari ini? Ini sangat menginspirasi bagi saya. Karena dengan acara ini saya bisa melihat berbagai latar belakang dari rekan-rekan semuanya menghadapi suatu kekurangan atau rintangan sehingga menjadikan pijakan untuk mencapai suatu kesuksesan. Ini bisa menjadi referensi bagi kita semuanya. Bahwasannya kekurangan atau mungkin kelemahan-kelemahan atau masa lalu yang mungkin tidak mengenakan bagi kita itu akan bisa menjadi pelecuk untuk bisa merubah diri untuk bisa menyemangati diri dan bisa melewati hal-hal yang buruk itu menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi kita dan syukur-syukur bisa bermanfaat bagi orang-orang di sekitar kita. Itu Ibu. Terima kasih, Bapak Nari Iren. Dari mana ini, Bapak, kalau boleh tahu? Saya kebetulan mahasiswa Pasar Jana dari PIPS. Dari kota Probolinggo ini, Bapak. Dari kota Probolinggo. Masih suanya Pak Rony. Oh, begitu. Selamat malam, Pak Rony. Selamat malam, Pak. Keren, hari ini. Sehat selalu ya. Amin, Alhamdulillah. Baik, Pak Anam, kita akhiri enggak acara malam hari ini. Ini lumayan cukup. Apa, ada trafik sekali malam hari ini dan cukup luar biasa. Moga langsung diakhiri wajah. Baik, rekan-rekan sekalian. Ya, sih. Bagaimana, Bu? Tak cekat, terima kasih. Ya, dokumentasinya. Ya, dokumentasinya Pak Okut siap, ya. Terima kasih kepada kita pada malam hari ini. Sungguh luar biasa sekali dan menginspirasi sekali bagi teman-teman. Terima kasih untuk sumber kita dalam hari ini juga, Bu Neng, ada Bu Wita, dan juga ada Pak Ogut. Terima kasih untuk semua penanya, untuk peserta yang hadir pada malam hari ini dari Universitas Tanjuruan Malang. Terima kasih semuanya yang sudah hadir. Terima kasih seluruh panitia dan kelabat kerja yang berdugas pada malam hari ini. Pada malam hari ini kita sudah lima kali webinar untuk mengantarkan buku kita yang insya Allah akan segera kita terikan. Dan untuk pertemuan ke-6, 7, dan 8, nanti insya Allah setelah kita terbit. Nanti ada berdia buku, terus ada uji pabrik, dan sebagainya. Jangan lupa kita tetap. Jaga kesehatan, jaga prokes, dan mudah-mudahan apa yang kita dapatkan malam hari ini bermanfaat bagi kita semuanya. Dan yang sudah menyampaikan materi, mudah-mudahan menjadi amal jariah Bapak-Ibu semuanya. Dan kalau di akhir-akhir akan menjadi betul-betul kita. Amin. Pak Anam. Terima kasih untuk semuanya sekali lagi. Inje? Rekaman webinar kita kali ini bisa kita saksikan di akun Youtube-nya Pak Alphonsus Glory ya. Nama akun Youtube-nya Alphonsus Glory ya Pak Alphonsus. Oh iya, betul. Terima kasih untuk Pak Alphonsus juga. Wah, ini promotor kita luar biasa. Ya, benar. Untuk informasi selanjutnya, pada acara bedah buku nasional nanti akan kami infokan kepada para K-Notespeak dan juga para narasumber sehingga adik-adik ataupun rekan-rekan sekalian bisa mengikuti kegiatan bedah buku nasional kita selanjutnya. Baik. Pembelajaran abad 21 ini yaitu kolaborasi antara siswa dan guru yang berorientasi HOTS, mengintegrasikan teknologi dalam proses pembelajaran, mengembangkan literasi dan penguatan karakter. Karena guru itu adalah panutan bagi siswa. Seperti sebaik lagu, Engkau patriot, Palawan bangsa, Tanpa tanda jasa. Saya Maya Astia Devi dan juga rekan saya, Okhoirul Anam, pamit undur diri, apabila ada kata-kata yang kurang berkenan pada malam hari ini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kita bisa bertemu lagi dalam tatap Maya, dalam waktu dan lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita foto dulu ya. Saya foto dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama ibu, Pertama ibu, mungkin yang mau keluar duluan, lamet dulu dan munggu kami persilahkan. Sekali lagi terima kasih atas wakunya. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati